Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di kandang kambing perah Jadi ini kandang kambingnya Jadi nanti kita akan ngobrol bareng sama yang merawat ya Seperti apa profil dari kambing ini Nanti kita kasih cahaya biar lebih jelas Profil ini kambing jenis Anglo Nobian Ini agak gelap Habis ini kita ngobrol sama yang punya Nah kandangnya memanjang ini memang fokus usaha kambing perah Kambing perah yang ada di Jember Tepatnya di kawasan Rambi Puji Oke teman-teman Nah mas, ini kita ketemu lagi mas Kita pengen ngobrol lagi soal kambing perah Nah, gimana mas? Ini loh, apa Kambing-kambing yang sudah dijadikan satu sama Anglo Nobian ini Memang sudah siap kawin ya? Iya, ini kandang kawin yang disini Oh, kandang kawin Nah ini ukuran pejantannya kan segini Terus betinanya kecil-kecil kayak gitu Nah, proses kawinnya gimana mas? Kan kambingnya juga pintar mas Walaupun kecil dia ini bisa ngangkat Atau kambingnya, betinanya Ini sih mas Cukup kurang agresifnya, lebih agresif yang sanan Oh, jenis yang sanan ya? Iya, cuman dia ini tukang rusak Tandang mas, ini bambunya rusak semua ini Nah ini, bambunya rusak semua Jadi aktif ya dia? Aktif Jenderal aktif karakternya Iya Terus ini, untuk makan satu ekor pejantan Ini rata-rata ukurannya berapa kilo per hari? Untuk hijauannya, hijauannya dulu Hijauannya berapa ya? Dua kilo cukup? 10% dari berat badan kalau nggak salah 10% dari berat badan ya Ini bobotnya berapa? Ini ada kalau nggak, 80% ada ya mas 80% ya Ini dulunya berapa mas, belinya mas? 20-an juta ini Dulu ya, 20-an juta Kayak gini, kalau misalkan dikawinkan dengan jenis sapera Hasil anakannya sudah ada, contohnya mas Hasil anakannya ada mas Ayo kita lihat ke sana Itu anakannya duduk itu? Sembunyi Persilangannya seperti apa? Hasilnya Kita lihat Anglonobian dan sapera Wah ini Ini kerucil-kerucil ini Ini yang putih dua ini Bentar, bentar Yang mana mas? Yang ini Yang kenceng mas, ngomongnya mas Yang mana, yang mana mas? Yang ini mas, yang putih dua ini mas Oh yang putih dua itu Ya ini sama ini Kalau ini sama PE ini Oh sama PE Sama kali gesing Oh, nggak ini ya Nggak ngambil warna dari pejantan ya Tetap putih ya dominan ya Iya Ini karena kambing perah Jadi dipisah ya mas ya Anakannya sudah dipisah sejak usia berapa ini? Dipisah itu sejak 7 hari mas Wow, usia seminggu sudah dipisah? Sudah dipisah Nah terus? Itu nanti sampai Lepas Sape Usia sape itu 3 bulan Usia sape 3 bulan Ini masih usia berapa ini kak Ivin? Ini masih belum ada 2 bulan Belum 2 bulan ya? Eh, perawatan malam gini mas Gimana mas? Untuk kambing-kambing perah kayak gini Ada nggak? Nggak ada sih mas Paling apa Cuma cek Kesehatan aja sih Kalau malam Kontrol malam gitu Sampai jam 9 Ada yang demam nggak? Ada yang kembung nggak? Kalau aman udah Kalau kembung Penanganan pertamanya apa? Gimana penanganan pertamanya? Kalau disini Ini mas Paling kalau masih kecil Biasanya kasih minyak kayu putih itu Di perutnya Minyak kayu putih itu ya? Iya Sama kayak manusia mas Sama ya? Diperlakukan sama ya? Iya Terus ini Stop makan ya? Kalau malam? Kalau malam ya Stop makan kan ini Terakhir Stop makan terakhir ini Sore mas Sore? Sore itu Malam udah nggak? Malam udah nggak ya? Terhati Terus Soal penerangan mas Soal penerangan lampu ini Tiga ya? Iya Ini panjang kandangnya berapa? Berapa ya mas ya? Ada kalau Kalau nggak 14 16 ya? 16 meter Terus kalau malam Kayak manusia juga nggak? Butuh dimatikan nggak lampunya? Ada yang dimatikan kalau yang perah Yang diperah dimatikan Kenapa mas? Biar ini Biar istirahat yang banyak Kan susunya kan tergantungnya baik Gimana? Gimana? Kalau banyak makan Terus istirahatnya cukup Itu produksi susunya baik Jadi berpengaruh ya? Kalau kualitas istirahatnya bagus Makanya lampunya dimatikan Kalau yang perah Yang siap perah sekarang berapa ekor? Sekarang ada Berapa ya? Lima kalau nggak enam mas Ada lima sama enam ekor ya mas? Iya Itu produksinya berapa rata-rata? Itu Kurang lebih enam literan itulah 6 liter Mana mas yang diperah Yang diperah ini ya Yang hitam ini sama yang ini Sampingnya Yang ini masih hamil Sama yang di sana Yang di selatan Mas pertanyaan umum yang sering Ditanyakan ketika orang datang ke sini Soal apa mas? Biasanya ini sih Soal harga Soal pakan Soalnya kan ini Harganya juga Nggak murah juga sih Untuk yang kambing perah yang bagus Iya Nggak murah ya? Iya Jadi mungkin ada saran mas Buat ini Orang yang ingin memulai usaha Kambing perah Untuk yang masih coba-coba Yang penting ini sih mas Sebelumnya udah pernah rawat kambing Yang pertama Soalnya kalau belum pernah kan Rapat juga nanti Iya Terus yang penting kedua Bang pakannya sih mas Soalnya paling penting itu Pakannya Paling penting ya Kalau udah pernah punya besik Apa Ternak Terus Bang pakannya aman Setelah itu Gampang lah Menyesuaikan Nanti untuk perawatan kandang Bisa mengikuti Tapi yang paling penting itu Pakannya itu Dan jangan lupa Kalau beli kambing Juga punya kandang dulu ya Iya Masa Udah beli kambing Tapi gak punya kandang Mas Ini Ada salam gak Buat Para pengikut Lumbung tanam Salam yang gimana ini mas Ya gak ngerti Terserah Salam 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 Ya ini sih Jangan putus asa mas Soalnya kan Kalau kambing perah Gak cuman Ngasih makan Penggemukan juga Dia kan Apa Kambing perah kan Bisa diperah Kalau setelah melahirkan Jadi Gak cuman Gak penting Tapi Juga breeding Jadi Juga breeding ya Oke Salam mas Salam ngaret mas Gimana salam ngaretnya Salam pemuda Gak harus Gak malu-malu ini Harus percaya diri Ngarit Salam ngaret Ya wis Gitu aja Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Pada ulasan berikutnya Soal Perkambingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh